hai 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 baik tadi data lansat saat ini adalah data spot spot satu kedua ya kita akan bahas disini data spot itu ke milik Perancis data spot itu juga lumayan cukup panjang juga sejarahnya tahun 86-86 sampai sekarang sekarang ada spot 7 kan sudah sampai spot 7 generasi ketujuh gitu ya dari tahun 86 spot ini dia resolusinya resolusi spasialnya lebih detail dibandingkan dengan lansat yang sebelumnya tadi nah perlu diingat adalah tadi ada yang namanya trade-off trade-off antara spasial resolusi dan spasial eksten jadi kalau swat dari lansat itu tadi berapa 180 km jadi sekali ngambil itu dia akan sebuah seluas ini gitu ya banyak nih cukup luas 185 tapi kalau spot sangat kecil ini gitu ya areanya hanya segini satu kali apa pengambilan area swatnya 60 km swatnya ini swatnya lansat itu 185 km nah konsekuisinya apa dan kalau kita menggunakan data hotspot untuk merekam lokasi yang luas ya tentu akan lebih banyak data ini kita perlukan gitu ya akan lebih banyak data spot yang kita perlukan nah ini data ikonos ikonos lebih detail dibandingkan dengan spot jadi spasial resolusinya bisa sampai satu meter jadi kalau ini kita perbesar terus itu bisa kita lihat ukuran pikselnya satu kali satu meter untuk yang pankromatik seperti itu nah ini contoh yang lain jadi kalau pankromatiknya satu kali satu meter kalau yang multispektralnya atau yang berwarnanya itu empat meter ya ini contoh untuk yang di Bogor nih kita coba lihat ini data lansat ini data lansat kita perbesar di sini tapi ini seperti ini gitu ya data istana kita bisa lihat nih teratainya di kebun raya Bogor di istana kita lihat teratai kalau lansat itu hanya seperti ini ya lansat seperti ini ini kelihatan apa namanya ponnya apa kolamnya kelihatan kolam ini kelihatan kolamnya kelihatan ini pun rumputnya kelihatan ini rumputnya rumputnya ini istananya kelihatan tapi ya apa tidak sejelas kalau menggunakan ikonos ini gitu ya ini pun raya Bogor dengan satelit ikonos kita perbesar terus gitu ya kelihatan oke kemudian yang ketiga nih satelit tera satelit tera ini sering banyak sering dipakai untuk penelitian di Indonesia begitu terutama karena memang dia memiliki karakteristik spektral dan karakteristik temporal yang cukup bagus gitu ya tapi tadi ada keterbatasannya masih ingat tadi yang kuis tadi ada apa spektral temporal dan spasial gitu ya nah ini yang tera tera satelit tera satelit itu sensornya ada banyak ada sensor aster sensor modis nah kita bahas nanti dua sensor ini lalu dipakai nanti di modis ya nah ini apa eosystem nih earth observing system yang ada di tera satelit karena karakteristik satelit modis atau satelit tera sensor modis itu banyak bandnya atau panjang gelombangnya banyak sehingga itu aplikasinya pun banyak gitu ya jadi aplikasinya bisa untuk bidang apa atmosfer gitu ya ada untuk lahan terestrial gitu ada untuk osien laut gitu ada untuk kisosfer atau kutub gitu ya kisosfer terkait dengan lapisan-lapisan es gitu ada untuk radiasi matahari gitu ada banyak gitu ya yang bisa memanfaatkan datang tera ini nah kita bisa lihat nanti ada beberapa instrumen ada beberapa pengukuran yang nanti bisa kita pergunakan nah untuk tera instrumen tadi atau apa sensornya modis itu spektralnya itu cukup lebar gitu ya swatnya itu 2300 km kalau langsa tadi berapa? 185 km nah spasial resolusinya 250 sampai 1000 ada tiga nih band 2 itu 250 band 5 itu 500 meter 29 band ada 1000 meter atau 1 kilo ukuran pikselnya gitu ya nah karena bandnya banyak sehingga nanti produknya pun banyak produk yang bisa digenerate dari data modis ini kalau aster seperti ini hampir sama dengan modis tetapi dia apa karakteristik resolusinya lebih detil aster itu lebih detil 90 meter tetapi hanya untuk tier saja ada 5 band gitu ya yang spasialnya 90 meter ini satelit tera satelit tera dengan sensor modis gitu ya jadi modis ada disini ada modis sensor modisnya ada disini gitu ya aplikasinya bisa untuk hand cover ya dinamika vegetasi suhu permukaan gitu ya itu bisa digunakan data modis ini nah kalau langsat tadi berapa petrolnya sekitar 250an petrol kalau modis satu Indonesia ini hanya di cover oleh 10 tile atau 10 petrol inilah kalau disini bukan petrol tetapi horizontal vertikal atau tile ya itu ada 10 gitu ya untuk modis nah data ini itu diambil setiap hari kalau langsat tadi ini 16 hari kalau modis ini per hari diambilnya datanya per hari jadi nanti ada produk modis yang setiap hari ada produk modis yang dibuat menjadi data per bulan ada data per 16 hari gitu ya jadi banyak produknya modis ini nah untuk terkait dengan modis nanti bisa diakses disini ya modis gsfc.nasa.gov gitu ya nanti bagaimana proyek datanya itu ada disini tapi bisa diakses juga di tadi apa at at explorer.usd.gov.id ya ok .gov usd.gov sorry bisa juga diakses disini lpdac.usd.gov nah ini ada produk-produk modis nih jadi produk modis itu itu produk-produk yang sebenarnya nanti bisa kita pergunakan langsung gitu ya contohnya misalkan kalau kita ingin melihat perubahan vegetasi dinamika vegetasi bisa kita pakai data yang sudah bentuknya indeks vegetasi seperti ini indeks vegetasi gitu ya seperti ini bisa kita pergunakan indeks vegetasi ini nah itu datanya bisa kita peroleh langsung dari lpdac gitu ya nah datanya pun ada per ini ada data harian nih daily ada data per 8 harian gitu ya ada data per 16 harian banyak gitu ya produk-produknya ini misalkan ini adalah data modis composite nih per 16 hari datanya ada data per 16 hari juga untuk apa indeks vegetasi gitu ya dan tahunnya juga banyak baik jadi ini terkait dengan data modis jadi mudah-mudahan nanti dari ketiga data tersebut data yang saya sampaikan bisa ada gambaran bahwa nanti pemilihan data satelit data pengindahan jauh itu perlu disesuaikan dengan tujuan penggunaannya gitu ya jadi kita tidak mungkin menggunakan data dengan resolusi sangat tinggi untuk area yang cukup luas kenapa? karena yang pertama ada keterbatasan di pertama biaya mungkin ya yang kedua adalah keterbatasan di proses analisisnya jadi bisa kita bayangkan kalau data yang sedemikian detil resolusinya 1 meter misalkan itu untuk mengolah data se-Indonesia misalkan kan sulit ya sulit kemudian juga perlu juga diperhatikan kalau area penelitian kita misalkan area kajian kita tidak terlalu luas misalkan hanya satu kecamatan ya kita tidak bisa menggunakan data modis misalkan karena modis tadi ukuran spasialnya berapa? 250 meter satu kecamatan kan kecil ya jadi tidak akan detil tergambar nanti informasi yang ada di pemukaan pemukaan gitu ya jadi perlu dicermati karakteristik satelitnya disesuaikan dengan tujuan penggunaannya intinya sih mungkin kalau data remosensi sekarang data-data yang sangat mudah diperoleh ya sekarang eranya sudah era apa big data begitu ya jadi memang kedepannya data-data itu bukan bagaimana mengolah atau menghasilkan data yang lebih akurat sebenarnya kalau dari sisi remosensi ini tapi bagaimana memanfaatkan data-data yang sudah ada untuk memperoleh informasi secara akurat gitu ya gitu jadi informasinya sudah eh apa datanya sudah sangat banyak kemudian apa yang akan kita ekstrak dari data-data yang sudah banyak tersebut gitu ya baik sampai sini cukup sampai disini terima kasih sampai bertemu di lain kesempatan ya semuanya selalu sehat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih